Prabowo Subianto mengakui peran penting Partai Golkar dalam memenangkan pemilihan Presiden 2024. Prabowo mengungkapkan kekagumannya atas kerja keras tokoh-tokoh Golkar di daerah. Prabowo berjanji untuk mengunjungi daerah-daerah yang belum dikunjungi setelah pemilu selesai. Prabowo menilai Gerindra perlu belajar dari Golkar yang memiliki banyak ilmu. Prabowo hadir dalam acara buka bersama Partai Golkar bersama calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jasa Marga membentuk Satuan Tugas Siaga Lebaran 2024 untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas. Direksi Jasa Marga menekankan kesiapan layanan operasi dan strategi antisipasi yang efektif demi kelancaran serta keselamatan pengguna jalan tol. Jasa Marga menyiagakan armada operasional dan petugas untuk mendukung layanan optimal serta memanfaatkan teknologi digital untuk memonitor kondisi lalu lintas dan mengolah data. Selain itu, Jasa Marga akan memaksimalkan kanal informasi untuk menyampaikan himbawan dan panduan perjalanan kepada masyarakat. Anggota DPR dari PDP, PKB, dan PKS mengusulkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024, namun belum ada perkembangan lebih lanjut. Ketum DPR Puan Maharani menyatakan belum ada pergerakan resmi terkait hak angket dan akan memantau dinamika politik. Anggota DPR fraksi PKB Luluk Nur Hamidah berharap PDIP, sebagai partai penguasa parlemen, akan mengajukan hak angket. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kontribusi semua pihak. Gagasan, kepemimpinan berkelanjutan, sangat penting, di mana pembangunan harus berkesinambungan demi masa depan yang berkelanjutan. Survei menunjukkan bahwa investor dan pakar global memandang keberlanjutan sebagai prioritas. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan tahapan pembangunan yang berkesinambungan dan komitmen kebangsaan dari semua pemangku kepentingan, termasuk dalam transisi pemerintahan, untuk menghormati visi yang telah disepakati bersama. Partai Golkar dan Demokrat menyatakan siap menempatkan kader terbaik mereka di kabinet pemerintahan mendatang. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan Golkar siap ditempatkan baik di legislatif maupun eksekutif, namun belum menerima ajakan dari Prabowo Subianto untuk membahas pemerintahan baru. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengklaim telah diminta Prabowo untuk menyiapkan kader terbaik demokrat untuk membantu di kabinet. AHY menegaskan Partai Demokrat menghormati hak prerogatif Prabowo untuk menyusun kabinet dan menyatakan siap mengawal pemerintahannya. Saat ini, Kubu Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud telah menggugat hasil pemilu Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Indonesia belum menerima izin terbang di atas wilayah udara Gaza, sehingga bantuan ke Palestina diterjunkan oleh AYordania. Misi pengiriman bantuan dari Indonesia ke Gaza dilakukan melalui Jordania, menggunakan pesawat AYordania untuk menjatuhkan bantuan. Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang mengirimkan bantuan via udara ke Gaza setelah Singapura. Banyak negara bekerja sama dengan AYordania untuk mengirimkan bantuan via udara ke Gaza, termasuk Amerika Serikat, Mesir, dan Inggris. Hingga 10 Maret 2024, AYordania telah melakukan 40 pengiriman bantuan via udara ke Gaza. Ketua Demokrat, AHY, mengakui penurunan kursi akibat tantangan berat pemilu 2024, meskipun partainya telah bergabung dalam pemerintahan untuk berkontribusi lebih banyak. AHY bersyukur atas dukungan Presiden Jokowi untuk Demokrat dan menekankan bahwa misi utama mereka adalah berkontribusi dalam pemerintahan. Dengan perolehan 7,43 persen suara sah, Demokrat diprediksi kehilangan 10 kursi di DPR turun dari 54 menjadi 44 kursi. Calon Presiden Mahfud Kende mengklarifikasi pernyataannya bahwa Australia mematalkan pemilu dan menyebut Austria sebagai negara yang benar. Dalam sidang MK, Mahfud mengklaim banyak negara mematalkan hasil pemilu yang curang, termasuk Austria, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand. Mahfud berharap MK dapat menyelamatkan demokrasi dan hukum Indonesia dengan mempertimbangkan pembatalan pemilu yang dianggap tidak adil. Gugatan timnya disebut sebagai upaya mendidik bangsa tentang pentingnya masa depan Indonesia yang beradab. Dekorasi Trihari Suci Paskah di Gereja Katedral Jakarta bertema cinta tanah air, dengan ornamen-ornamen yang menampilkan tradisi Indonesia. Ornamen Betawi dan Dayak dipilih untuk melambangkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Selain dekorasi, sekitar 500 jemaat mengikuti prosesi jalan salib pada Jumat Agung yang diperankan oleh 60 orang mudamu di gereja. Dekorasi dan ornamen yang digunakan sebagian besar merupakan barang daur ulang untuk mengurangi sampah. Presiden Jokowi menghadiri acara buka puasa bersama dengan para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Wapres Maruf Amin dan beberapa menteri terkemuka, seperti Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Sri Mulyani Indrawati, dan Sandiaga Uno. Buka puasa bersama diadakan di Ruang Pertemuan Istana Negara dengan pengaturan Meja Bundar, dengan Presiden Jokowi duduk bersama Maruf Amin, Airlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto di satu meja. BCA menyediakan Rp68,8 triliun uang tunai untuk kebutuhan Idul Fitri 2024, naik 7 persen dari tahun sebelumnya. Selain ATM, BCA menyiapkan 39 KCU di Jabodetabek untuk penukaran uang tunai pada 1 hingga 5 April 2024. BCA menawarkan kemudahan transaksi digital melalui aplikasi MyBCA, BCA Mobile, ClickBCA, dan ATM untuk top-up saldo menggunakan NFC. Promo menarik tersedia di BCA Co.ID, termasuk diskon untuk tempat makan, rekreasi, dan tiket perjalanan. Upaya BCA ini sejalan dengan tema, mudik ceria penuh makna, yang bertujuan memberikan kelancaran dan makna mendalam bagi pemudik. Tim hukum pasangan Ganjar Mahfud telah menyiapkan delapan ahli dan meminta pemanggilan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri PMK sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Kehadiran Menteri-Menteri tersebut dianggap penting untuk mengklarifikasi kompleksitas masalah bansos yang terkait dengan pemilu. Selain itu, tim hukum juga mengajukan permohonan untuk menghadirkan kapolda yang sebelumnya dilarang hadir oleh Kapolri. Jumlah anggota legislatif perempuan di DPR RI diproyeksikan meningkat menjadi 22,1 persen pada 2024 hingga 2029, naik dari 20,5 persen pada 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh persaingan yang ketat, pengawalan suara, dan ketangguhan calon legislatif perempuan. Mayoritas partai politik tidak memenuhi kuota 30 persen calon perempuan, namun beberapa daerah pemilihan mencapai persentase keterpilihan perempuan yang tinggi. Capaian 22,1 persen keterwakilan perempuan berasal dari 84 daerah pemilihan, dengan 20 di antaranya memiliki persentase 30 hingga 50 persen, dan 5 lainnya di atas 50 persen. Masih terdapat 16 daerah pemilihan yang tidak memiliki perempuan terpilih sebagai anggota DPR. Persentase keterpilihan perempuan masih dapat berubah karena tahapan sengketa hasil pemilu masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kementerian Kesehatan telah meluncurkan program penanggulangan demam berdarah, DBD, melalui pelepasan nyamuk walbacia di lima kota besar, Bandung, Bontang, Kupang, Jakarta, dan Semarang. Nyamuk walbacia terbukti efektif menurunkan angka DBD, seperti yang terjadi di Yogyakarta setelah diluncurkannya penelitian oleh Universitas Gajah Mada. Masyarakat diimau untuk berhati-hati terhadap hawak seputar nyamuk walbacia dan tidak menghalangi upaya penanggulangan DBD. Dengan sekitar 120 ribu kasus per tahun, DBD menempati urutan keempat penyakit menular di Indonesia. Namun, potensi kematian akibat DBD relatif rendah. Upaya pencegahan DBD meliputi, menghilangkan genangan air, menyemprot insektisida, dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika bergejala. Pasangan calon Ganjar Mahfud menuduh Jokowi melakukan penyalahgunaan kekuasaan melalui pembagian bantuan sosial. Tuduhan itu didasarkan pada aspek waktu, jumlah, penerima, dan pembagi bantuan sosial yang berpotensi menguntungkan paslon nomor urut 02. Ganjar Mahfud menyatakan akan membawa bukti-bukti ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat penyelenggaraan pemilu yang dianggap syarat pelanggaran. Tim Hukum Nasional Anies Muhaymin tidak melibatkan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam persidangan MK karena komitmen etika Zulfa untuk tidak terlibat sebagai pengacara. Zulfa tetap memberikan dukungan dan mempercayakan proses pengumpulan bukti dan saksi pada Tim Hukum. Keputusan ini menunjukkan soliditas dan kepercayaan diri Tim Hukum dalam mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menyatakan laporan dugaan penggelembungan suara untuk pasangan Prabowo Gibran tidak memenuhi syarat material sehingga tidak dapat ditindak lanjuti. Laporan tersebut telah memenuhi syarat formal, namun kajian awal Bawaslu menunjukkan tidak adanya pelanggaran material. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pasangan nomor urut dua itu meraih suara terbanyak di 36 provinsi dengan total 96.214.691 suara. Kuasa Hukum Anies Muhaymin menuduh Presiden Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk membantu Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Tuduhan ini didasarkan pada kunjungan kerja Jokowi, pernyataan dukungannya pada Prabowo Gibran, dan tindakan menteri yang memberikan dukungan terbuka. Selain itu, pengacara tersebut mencontohkan keterlibatan aparat pemerintahan, kepala daerah, dan perangkat desa yang dipaksa mendukung Prabowo Gibran. Tindakan ini, menurut mereka, melanggar prinsip pemilu dan dikategorikan sebagai kecurangan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk menteri dan aparatur pemerintahan. Pangko Gabwilhan II TNI AU Marsdia Muhammad Tony Harjono digadang-gadang sebagai calon kuat Kepala Staf Angkatan Udara, KAESAU, menggantikan Marsikal Fajar Prasetyo yang pensiun pada 9 April 2024. Tony memenuhi kriteria dan dinilai pantas menjadi KAESAU, bahkan berpotensi menjadi Panglima. Lahir pada 4 Oktober 1971, Tony memiliki pengalaman panjang dalam TNI AU, termasuk menjabat Ajudan Presiden RI dan Sekretaris Militer Presiden. Ia memiliki harta kekayaan sekitar 11,3 miliar rupiah, termasuk tanah, bangunan, dan berbagai mobil mewah. RUU Daerah Khusus Jakarta, DKJ, telah disahkan menjadi undang-undang, menjadikan Jakarta bukan lagi daerah khusus ibu kota, DKI. Jakarta sekarang berstatus sebagai daerah khusus Jakarta, DKJ, dan tetap menjadi ibu kota hingga keputusan Presiden tentang pemindahan ke Nusantara diterbitkan. Setelah keputusan Presiden diterbitkan, Jakarta akan kehilangan perannya sebagai ibu kota dan ketentuan terkait fungsinya akan dicabut. Pendaftaran UTBK SNBT 2024 akan ditutup pada 5 April 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat UTBK akan menguji kemampuan kognitif melalui tes potensi sekolastik, penalaran matematika, dan literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tes akan dilaksanakan pada 30 April, 7 Mei, dan 14 hingga 20 Mei 2024 untuk peserta reguler, serta dengan jadwal khusus untuk peserta tunanetra. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes satu kali. Hasil tes akan diberikan secara individu dan didasarkan pada kemampuan peserta. Perludem memproyeksikan keterwakilan perempuan di DPR hasil Pilek 2024 meningkat menjadi 22,1 persen atau 128 kursi, naik dari 20,5 persen pada pemilu 2019. Faktor yang berkontribusi pada peningkatan ini termasuk ketangguhan caleg perempuan dan tidak terpenuhinya ketentuan pencalonan 30 persen di beberapa daerah. Perludem menyoroti bahwa keterwakilan perempuan dapat meningkat lebih jauh jika KPU memastikan pencalonan minimal 30 persen di setiap daerah. Capaian 22,1 persen berasal dari 84 daerah, dengan 20 daerah memiliki keterpilihan perempuan 30 hingga 50 persen, dan 5 daerah bahkan di atas 50 persen. Namun, 16 daerah belum memiliki caleg perempuan yang terpilih, dan mayoritas caleg terpilih adalah nomor urut 1, 64 persen. Terima kasih telah menonton!